Pada sore hari ini bahwa mengenai jumlah halaman itu adalah mekanisme pengetikan dan editing Tentang kualitas dan besarnya kertas suak, kertas daripada yang diketik Proses yang ada dilakukan di balek itu menggunakan kertas biasa Tapi pada saat sudah masuk ke dalam tingkat 2, proses pengetikannya masuk di kesegenan Dia menggunakan legal paper yang sudah menjadi syarat ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang Sehingga besar tipisnya yang berkembang ada yang seribu sekian, ada yang tiba-tiba sembilan ratus sekian Tapi setelah dilakukan pengetikan secara final berdasarkan legal drafter yang ditentukan dalam kesegenan dan mekanisme Total jumlah pasal dan kertas halaman hanya sebesar 812 halaman Berikut undang-undang dan penjelasan undang-undang cipta kerja Kalau sebatas kepada undang-undang cipta kerja hanya sebatas 488 halaman Ditambah penjelasan menjadi 812 halaman Sehingga simpang siur mengenai jumlah halaman ada yang seribu sekian, ada yang sembilan ratus sekian Secara resmi kami lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan laporan dari Bapak Sekjen netting jumlah halaman sebanyak 812 halaman Nah hal-hal ini perlu kami sampaikan untuk menyampaikan klarifikasi supaya tidak membingungkan halayak dan masyarakat secara luas Yang terakhir Bapak Ibu sekalian tentu proses ini kami memahami yang berkembang tentang proses yang ada bahwa tidak diberikannya kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan-pandangan Perlu kami sampaikan dan melakukan klarifikasi bahwa yang namanya mic di dalam paripurna itu secara otomatis mic di dalam ruang paripurna itu akan mati di dalam waktu 5 menit Kenapa? Karena itu sudah diatur dalam tata tertib DPR Tata tertib DPR pasal 3.12 dan 3.14 mengatur lamanya pembicara di dalam rapat-rapat terbatas 5 menit Sehingga pada saat dia 5 menit berjalan dia otomatis mic itu otomatis off Sehingga tidak ada pembatasan menyenggang demokrasi daripada salah satu sahabat saya dari fraksi tertentu Yang seolah-olah kami membatasi atau tidak Kemudian terhadap jumlah pembicara di dalam rapat paripurna memang dilakukan secara proporsional Pada saat itu fraksi dalam hal ini fraksi Partai Demokrat telah diberikan kesempatan bicara kepada 4 Dalam hal itu kepada saudara yang terhormat Marwan Ciasan Kemudian yang terhormat saudara Didi Irawadi Dan yang ketiga yang terhormat kepada saudara Iwan Dan terakhir adalah kepada saudara Dr. Benny Kaharman Sudah 4 dari fraksi Partai Demokrat kami berikan alokasi untuk waktu Sehingga kalau dikali 5 menit dia akan bertotal 20 menit Nah sehingga mekanisme-mekanisme ini kami tegakkan Dalam rangka menegakkan tata pasal-pasal yang tertuang di dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Demikian sahabat-sahabat wartawan dan kepada seluruh masyarakat Kami menyadari simpang siur dan pandangan yang-pandangan yang berbeda ini Tentu membuat suatu penafsiran-penafsiran dalam pasal Dan sejak nanti besok kami kirim Kemudian secara mekanisme dan secara tatib Dalam waktu 30 hari Presiden akan mengeluarkan dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan Mengeluarkan dalam LBN Dan secara otomatis undang-undang ini berlaku Dan bagi sahabat-sahabat dan masyarakat Yang masih pro dan kontra Ada mekanisme konstitusi yang dibuka oleh aturan-aturan konstitusi kita Melalui mekanisme mahkamah konstitusi Hal-hal ini kami sangat hargai Perbedaan-perbedaan untuk bisa dilakukan ke mahkamah konstitusi Ada pun hal-hal yang telah terjadi beberapa hari belakangan Saya atas nama pribadi Tentunya juga 9 partai dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang sependapat Tapi percayakanlah kepada kami Bahwa saya berkomitmen untuk bangsa dan negara Menegakkan aturan secara proporsional Dan menegakkan itu untuk saya bertanggung jawabkan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tidak ada intres kepentingan pribadi Atau kepentingan kelompok Dalam kami pimpinan DPR Pimpinan fraksi Dan pimpinan alat kelengkapan Dalam ini badan legislasi Memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu Untuk hal-hal tertentu Yang menguntungkan para pihak tertentu Sehingga kami ucapkan terima kasih Mudah-mudahan Indonesia dibawa ke pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Maklub Dapat maju Dan undang-undang ini tentunya bermanfaat bagi kita semua Kami buka pertanyaan Pak Subrahmann ingin menyampaikan Ada hal-hal yang ingin dipertanyakan Kami bersilakan Saya Pak Rijal Sregar dari Harian Puskota Pertanyaan saya Ada fraksi yang akan mengawal Panjanya mengawal undang-undang ini Itu mengawal Padahal mereka ada di DPR sendiri Mereka akan tidak percaya Seakan-akan tidak percaya Tolong komentarnya Pak Mengawal undang-undangnya atau apa ya Pak? Undang-undang itu ada pasal penyelusupan katanya Penyelusupan, pasar penyelusupan Terima kasih Pak Itu saya percaya kepada pimpinan badan legislasi Dalam hal ini Pak Subrahmann Sebagai pengendali tongkat komando Di hadap badan legislasi Tentu apa yang dilakukan Di badan legislasi Sesuai mekanisme dan tata cara Dalam pengambilan keputusan Di Dewan Perwakilan Rakyat Di Bibi Indonesia Apabila ada pihak-pihak Yang menyatakan ada selundupan pasal Selundupan ayat Terhadap mekanisme yang ada Kami persilakan untuk melapor Silakan diuji ke Mahkamah Konstitusi Tapi perlu kami sampaikan kepada publik Pada sore hari ini Semua pembicaraan Baik batuk Baik itu instruksi Semua ada catatan Sebagai notulensi Dan semuanya ada rekaman Di dalam pembicaraan-pembicaraan Baik di tingkat rapat kerja Maupun di tingkat rapat panitia kerja Di tingkat timus Di tingkat timsin Di tingkat satu Dalam rapat kerja di badan legislasi Dan di tingkat dua paripurman Sehingga Saya menghargai pertanyaan itu Tapi saya berkeyakinan Sahabat saya Pak Supratman Dari pimpinan badan legislasi Dalam pengambilan keputusan di badan legislasi Itu tentu menegakkan aturan Dan berpegang teguh kepada sumpah jabatan Dalam pengambilan keputusan Sesuai tata tertib Yang berlagu di DPR Ada lagi sahabat-sahabat Ya Pak Pak izin saya Rahel dari detik Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan Yang pertama terkait ini Kemarin kan Pak Sekjen Pak Indra Sempat menyebut Ada 1035 halaman Yang menjadi draft final Dari Undang-Undang Cipta Kerja Lalu info terbaru semalam-semalam Disebut kalau naskah yang terbaru itu Yang halamannya 812 halaman Dan diinfokan kalau pengeditannya itu terkait Pengaturan kertas dari A4 menjadi kertas versi legal Nah terkait ini mohon penjelasannya Itu apakah ada tatib di DPR Yang menyatakan bahwa pengaturan kertas itu harus demikian Dan lalu juga pertanyaan selanjutnya Terkait rapur tanggal 5 hari Senin lalu Itu kan banyak anggota DPR yang menyebutkan Kalau mereka belum mendapat naskah atau draft Dari Undang-Undang Cipta Kerja yang diketok di Paripurna Nah izin penjelasannya terkait ini Apakah memang sebenarnya tidak ada draft tertulis Yang dibagikan ke anggota dan jadi yang diketok di Reparipurna itu Naskah yang halaman versi berapa ya Pak Soalnya di masyarakat ada 5 jenis draft yang tersebar di masyarakat Nah pertanyaan ketiga itu terkait ini Di draft yang saya terima sejumlah 905 halaman Itu menyebutkan di pasal 79 Hanya ada 5 ayat Sedangkan di yang versi 1035 halaman Dan yang versi 812 halaman Itu di pasal 79 terkait cuti dan hak guru itu Ada 6 ayat yang dijabarkan Berarti ada penambahan Berarti saat penyuntingan di masa 7 hari yang Bapak sebutkan ini Berarti ada penambahan subtansi-subtansi juga Pak Yang dilakukan oleh DPR terkait penawaran Dari wartawan mana Pak? Dari detik Detik ya Baik terima kasih Bahwa saya jamin Sesuai sumpah jabatan saya Dan seluruh rekan-rekan yang ada disini Tentu kami tidak berani Dan tidak akan memasukkan seludupan pasal Itu kami jamin dulu Sumpah jabatan kami Karena apa? Itu merupakan tindak pidana Apabila ada seludupan pasal Berkaitan dengan keterangan Bapak Sekjen Yang tadi dikutip oleh Mbak dari detik Bahwa kemarin ada 1032 halaman Kenapa hari ini 802 halaman Tadi saya sampaikan Bahwa 1032 itu kan rumor Yang berkembang Pertama Kemudian pada saat pengetikan draft final Untuk menjadi lampiran Sesuai ketentuan undang-undang nomor 2 tahun 2011 Yang akan dikirim ke pemerintah Itu harus menggunakan legal paper secara resmi Sehingga proses pengetikannya Adanya di pihak kesekjenan Sekjen Kenapa menyampaikan 1032 Pada saat itu saya sampaikan Saya telepon Pak Sekjen ini Pak Sekjen kenapa kok Sudah ada 1032 Pak ini masih draft kasar Masih diketik dalam posisi kertas Bukan sebagai legal papernya Kemudian berkembang Setelah dilakukan netting Kemudian pengetikan koma Kemudian apa garis-garisnya itu Tidak diatur kembali Sehingga setelah dilakukan pengetikan Dalam arti editing secara legal drafter Setelah tadi malam Dinet oleh Bapak Sekjen dan jajaran Jumlah alamannya adalah 812 halaman Dimana termasuk di dalamnya adalah penjelasan Undang-undang secara resmi Hanya 488 halaman Plus penjelasan Menjadi 812 halaman Yang merupakan bagian lampiran Daripada ketentuan-ketentuan Yang diatur di dalam undang-undang 2 tahun 2011 Dan mekanisme di dalam tata tertib DBR Dalam pengiriman legal drafter Undang-undang itu Kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Sehingga kalau ada rumors yang berkembang di berita Ada pasal-pasal selundupan Saya yakin kepada integritas Dari teman-teman yang ada di badan legislasi Tidak akan mungkin memasukkan selundupan pasal itu Di dalam draft Apalagi setelah diketok di tingkat 1 Dan kemudian diketok di tingkat 2 Di dalam paripurna Begitu Mbak kira-kira Mbak Disin Pak yang soal naskah yang diketok di rapur itu Jadi itu naskah yang mana ya Pak? Yang diketok di rapur adalah naskah Yang dikirim oleh badan legislasi Kemudian kenapa teman-teman anggota Tidak ada yang menerima Ada yang tidak Bahwa itu proses disekjenan perlu waktu Dan parlemen sudah menerapkan Mekanisme e-parlemen Yang kami kirim berdasar kepada Foksi-foksi dan fraksi-fraksi Plus ada mekanisme di dalam tatib pasal 168 Disampaikan bahwa Anggota dapat saja mengakses Kepada sejen untuk meminta draft hardcopy-nya secara itin Bahwa ke DPR beberapa waktu yang lalu Tepatnya tanggal 8 Itu sudah melaunching yang e-parlemen Jadi nanti disampaikan tidak ada lagi Setiap anggota mendapatkan hardcopy Daripada undang-undang Semuanya dikirim melalui email Ke setiap email anggota Untuk anggota itu mendownload Atau memprint secara pribadi Di ruang masing-masing Atau kalaupun tidak tetap mau Bisa meminta ke kesekjenan lantai 2 Di gedung sebelah sini belakang kita Cukup? Terakhir ya Diko dari Tempo Pak Aziz Mau nanya Pak Penegasan aja Pak Kan ada berbagai macam halaman draft Undang-undang cipta kerja Tadi Pak Bapak bilang Yang 1.0.35 itu adalah draft kasar dari kesekjenan gitu Yang final Bukan draft kasar Itu draft yang diketik bukan berdasarkan kertas legal Okay Legal paper Artinya itu merupakan 8.12 kan Pak Artinya itu sah lah Sebagai bagian dari 8.12 Lalu yang Substansinya sama Iya substansinya sama gitu Itu penegasan itu aja Pak Terus Kalau yang 9.05 dan 1.052 itu Apa ya Pak Yang juga beredar di masyarakat Apakah itu bisa dikatakan rumor aja Atau hops Atau seperti apa sih Pak Saya tidak ingin berpandangan Yang 900 halaman Kemudian yang sekian halaman Saya tidak ingin berpandangan berpolemik Saya hanya pada malam itu Telepon Pak Sekjen Pak Indra Pak Indra Ini posisi dari badan legislasi Posisi draftnya Sudah masuk belum? Sudah Pak Lagi dikerjakan di bidang kesekjenan Oke Tadi malam Saya telepon beliau Total finalnya berapa halaman? 812 Berarti yang 1.032 itu apa? Adalah mekanisme pengeditan Di dalam pengetikan itu Kertasnya berbeda Misalnya Anda mengetik di kertas folio Kemudian kita ketik di kertas kuartu Tentu belakang lebih banyak di kertas kuartu Daripada kertas folio Kemudian fontnya Ketik-ketikannya berbeda Fontnya itu juga berbeda Sehingga Font di balek Dan font di kesegjenan itu agak Legalnya itu agak berbeda Secara legal paper Kalau substansi Clear tidak ada yang berubah Saya jamin itu Bagi pihak Sahabat-sahabat anggota yang terhormat Apabila menyatakan ada Substansi yang berubah Baik ayat Pasal Dan kandungannya Semuanya ada rekaman Ada notulensi Ada catatan-catatan Mindenes nota Yang merupakan bagian dari lampiran Yang merupakan ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 Saya yakin itu Mungkin Pak Spratman ada tambah Sebagai ketua balek Terima kasih Pak Ketua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi tadi Seperti yang disampaikan oleh pertanyaan Teman kita dari detik ya Atau detik ya Detik Nah terkait dengan Klaster Ketenagakerjaan Terkait dengan ayat yang di pasal 79 Dan itu di pasal 88A Dan juga pasal 154 Sebenarnya itu tidak merubah substansi Karena itu keputusan panjang Kita mengembalikan kepada undang-undang existing Jadi ketentuan pasal 161 Sampai dengan pasal 72 Undang-undang 13 Di tingkat panjang itu Itu kita putuskan kembali ke existing Sementara pada saat dilakukan editing Di dalam Itu ternyata disimplifikasi Nah akhirnya kita kembalikan kepada posisinya Bahwa semua ketentuan pasal 161 Sampai dengan pasal 172 Itu dicantumkan di dalam pasal 154 Undang-undang cipta kerja Jadi itu adalah keputusan panjang Yang kita masukkan Supaya sesuai dengan Apa yang telah diputuskan oleh Panitia Kerja Demikian pula halnya Dengan pasal 79 Itu terkait dengan pasal Ayat 1, ayat 2, ayat 3 Itu juga adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Nah itu yang kita kembalikan semua Saya yakin dan percaya Kami bersama Pak Andreas Dengan Pak John Pak Langot Dengan Ibu Nurul Selama Ibu DN juga Dan kepada teman-teman yang lain Itu telah bekerja Kami membaca satu persatu Terhadap materi muatan Yang diputuskan di tempat-tempat paripurna Kemudian kami kembalikan kepada Kesegenan sesuai dengan Draft yang terakhir disampaikan oleh Pak Ajis Itu kira-kira yang perlu saya tambahkan Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya rasa cukup ya Mudah-mudahan Keterangan kami dari pimpinan Kemudian pimpinan fraksi Dan pimpinan badan legislasi Dapat memberikan pencerahan Dan kami tolong dibantu Kepada sahabat-sahabat wartawan Untuk bisa disosialisasikan Hal-hal yang telah kami sampaikan Mudah-mudahan Ini menjadi sumbangsi seluruh masyarakat Indonesia Khususnya kepada kami yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Rebibrik Indonesia Bersama-sama dengan pemerintah Untuk bertekad bersama Memajukan Indonesia Maju Demikian Bilai topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih